Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Rizky Amalia Saya mahasiswi dari Poltekes Kemenkes Palu Prodi D3 Kebidenan Poso Di video ini Saya akan membawakan edukasi tentang pergaulan bebas Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan Dengan kata pergaulan bebas Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah Perilaku yang dilakukan oleh suatu individu Atau kelompok yang menyimpang Seperti yang kita tahu Di Indonesia terdapat nilai dan norma Yang berdasarkan suku, agama, budaya, dan jadis kelamin Norma ini membatasi sikap yang berlaku seseorang Sesuai aturan yang berlaku di dalam masyarakat Ada pun macam-macam pergaulan bebas Seperti penyawagunan narkoba Seks bebas Mabuk Dan sebagainya Pergaulan bebas ini Bisa berdapat buruk bagi pertumbuhan remaja Bahkan juga Bisa berdapat buruk bagi orang lain Dampak dari pergaulan bebas ini Bermacam-macam Anak remaja bisa saja putus sekolah Menurunnya prestasi belajar Bahkan hingga hamil di luar nikah Lalu Bagaimanakah cara kita menghindari pergaulan bebas Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Dimulai dari diri kita sendiri Maupun bantuan dari lingkungan sekitar Seperti keluarga Dan teman-teman yang baik Ada pun cara yang bisa kita lakukannya itu Yang pertama Menegakkan aturan hukum Yang kedua Bersosialisasi Yang ketiga Memperbaiki cara pandang Yang keempat Menjaga pola hidup Yang kelima Memiliki pemikiran untuk masa depan Dan tidak Menjadikan gaya hidup Sebagai pegangan hidup Serta Melakukan kegiatan-kegiatan Yang bersifat positif Tentu pergaulan bebas Merupakan tindakan yang tidak terpuji ya Teman-teman Maka dari itu Kita harus menghindari pergaulan bebas Dan menjaga diri kita Keluarga Dan orang sekitar Agar terhindar dari pergaulan bebas Serta Memanfaatkan Masalah materi kita Dengan sebaik mungkin Untuk meraih cita-cita Dan memegangkan Kedua orang tua kita Nah Itu tadi Edukasi tentang pegangan bebas Semoga bermanfaat Dan salam sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton